Presiden Abbas juga meminta Presiden Jokowi untuk menyampaikan pesan kepada Amerika Serikat. Rekan-rekan media yang saya hormati, diselah-selah pertemuan Bapak Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Abbas untuk kembali menyampaikan dukungan Indonesia bagi perjuangan Palestina. Presiden Abbas sangat menghargai konsistensi Indonesia dalam memberikan dukungan kepada perjuangan Palestina. Presiden Abbas juga meminta Presiden Jokowi untuk menyampaikan pesan kepada Amerika Serikat pada saat pertemuan dengan Presiden Biden di Washington DC pada tanggal 13 November nanti. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!